Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, mari kita hanyi sejenak untuk mendengarkan Sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, datanglah Ibu dan Saudara-saudara Yesus hendak bertemu dengan Dia, tetapi mereka tidak dapat mencapai Dia karena orang banyak. Maka diberitahukan kepada Yesus, Ibu dan Saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan dikau. Tetapi Yesus menjawab, Ibuku dan Saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan Sabda Allah dan melaksanakannya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Setiap pengikut Kristus yang menyambut dengan kesumbuhan hati, menaati, dan memperlakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidupnya, selalu menampilkan dua hal. Yang pertama, orang tersebut telah mengalami pembaharuan total dari Tuhan Yesus. Yang kedua, kebenaran yang telah tertanam dalam dirinya akan berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah. Konsekuensi dari hidup Kristiani yang telah mengalami kedua hal ini ialah buah kebenaran. Karena perubahan hidupnya secara total itu pula, ia juga mampu memengaruhi kehidupan orang lain. Di zaman sekarang, tidak semua orang Kristen yang tingkah dan gaya hidupnya mampu memancarkan terang di lingkungan tempatnya berada. Hal ini dikarenakan begitu banyak di antara kita yang sudah mendengar kebenaran firman Tuhan, Tetapi tidak mau melakukannya, seperti saudara-saudara Yesus. Mereka beranggapan bahwa pengajaran-pengajaran Yesus itu bukan untuk mereka, tetapi untuk umat. Anggapan ini didasarkan pada kedekatan hubungan dengan Yesus. Tetapi, Yesus sendiri mengecam anggapan itu, sebab menurut dia, hanya orang-orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam hiduplah yang menjadi saudara-saudaranya. Begitu banyak di antara kita yang merasa telah mengenal Yesus Kristus, hanya dengan mengaku dan mendengarkan firman Tuhan. Akan tetapi, kepercayaan yang tidak direalisasikan dalam hidup dan dirasakan oleh orang lain secara nyata, akan menjadi sia-sia. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus menginginkan pengikutnya menjadi pendengar sekaligus pelaku firman Allah. Jawaban Yesus yang mengatakan, ibuku dan saudara-saudaraku, ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Ini tidak dapat diartikan bahwa, Yesus mengesampingkan hubungan kekeluargaan secara lahirnya. Sebab, dalam hal ini, Yesus memfokuskan pembicaraan dalam konteks otoritas firman Allah dalam keluarga Allah. Soal ibu dan saudara-saudaranya yang ingin bertemu, hanyalah soal bagaimana cara bertemunya. Tetapi, soal siapa ibu dan saudara-saudaranya merupakan soal relasi dengan Allah Bapak. Relasi yang benar dengan Allah Bapak ditunjukkan dengan kesediaan mendengar dan melakukan firman. Bapak, ibu, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi Tuhan. Sebagai pengikut Kristus, bila kita hanya mendengar firman tetapi tidak melakukan, maka kita akan cenderung menutupi dan mungkin menyangkali iman kita saat berada di tengah-tengah mereka yang tidak seiman. Sebenarnya, sikap demikian tidak mungkin terjadi, bila sebagai pengikut Kristus, kita memiliki keyakinan iman yang hidup. Dan keyakinan iman yang hidup itu dapat diperoleh dengan mendengarkan firman Tuhan setiap hari dan tentu melaksanakannya. Pertanyaan untuk kita renungkan, sudah sejauh mana saya dan Anda mendengar firman Tuhan setiap hari dan melakukannya? Jika belum apa-apa, maka marilah. Inji Lukas pada hari ini mengajak kita semua untuk menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan yang setia. Ingatlah bahwa pengikut Kristus sejati adalah mereka yang memiliki telinga yang mau mendengar dan hati yang mau melakukan apa yang Tuhan ajarkan. Semoga Tuhan memberkati kita. Terima kasih telah menonton!